Intro Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, bersama perangkat daerah mengikuti rapat dui mingguan ke-24 pengendalian inflasi daerah provinsi dan kabupaten kota sejauh barat. Secara virtual di Komen Center Setda Kabupaten Sukabumi, Kamis 29 Februari 2024, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jabar, Yuke Mauliani Septiana menjelaskan, menjelang bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, banyak hal yang mesti dilakukan dalam menyikapi terjadinya kenaikan komoditas pangan di pasaran. Ia menyampaikan terdapat beberapa kabupaten kota dengan nilai IPH tertinggi di minggu ke-4 bulan Februari ini. Di antaranya Kabupaten Tasikmalaya 5,68 persen, Kota Banjar 4,00 persen, dan Kabupaten Purwakarta 3,09 persen. Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, menyebutkan bahwa indeks perubahan harga atau IPH Kabupaten Sukabumi dalam posisi aman di angka 0,5 persen. Dengan posisi ini, Pemkap Sukabumi tidak lengah, akan terus melakukan langkah-langkah konkret. Masih disampaikan sekda. Oleh karena itu, Kabupaten Sukabumi telah menghasilkan ke dalam dorong juga melaksanakan pasir pasar. Salah satunya di Kecamatan kemarin, Kabupaten Satu, itu di angka 22 ton. Terus di Cibadak, itu yang diangka 20 ton, jadi 20 ton. Dan yang akan dilakukan-akan nanti di Kabupaten Selandang, Kabupaten Berang, serta dari Surati dan Cibadak, mudah-mudahan kita... Oh, Cibidun ya. Cibidun mudah-mudahan ini harga pangan yang akan sampai ke inflasi. Juga yang harus jadi perhatian, bukan hanya berasal ya, kita nanti adalah bawang merah, jambai merah, minyak goreng. Minyak goreng, memasuki bulan kuasa, juga mungkin harus diperhatikan, itu adalah hal. Dan di angka 0,5 persen, ya, tapi masih normalnya 0,5. Tapi kalau tadi beras, kalau diperhitungkan, sudah di angka 2 persen, ini akan bahaya juga. Mudah-mudahan nanti dulu kalau lihat setong, secara keseluruhan masih masih siang. Demikian, informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Komen Center Setda Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Tim Peliput melaporkan.